Dalam pertemuan kita yang pertama ini, kita akan bahas dulu bagian yang amat dan sangat penting, bahkan paling fundamental atau paling mendasar di dalam kehidupan kekristianan kita, yaitu dengan topik atau tema pemimpin yang yakin sebagai orang Kristen. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen atau pemimpin Kristen, termasuk di dalamnya para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, bahkan dosen-dosen teologi, guru-guru agama, bahkan pemimpin-pemimpin gereja sekalipun. Muslim mengklaim dirinya sebagai orang Kristen hanya karena dasar identitas keberagamaan yang mereka punya. Contohnya misalkan, saya lahir dari keluarga Kristen, bapak-mama saya Kristen, alias saya juga sudah pasti Kristen. Di sisi yang lain, mereka mengatakan, oh, di samping saya lahir dari keluarga Kristen, kaki nenek moyang saya, agamanya Kristen. Ya, itu juga semua keluarga besar sangat super-super aktif dalam beribadah. Mungkin juga mereka katakan tidak hanya sekedar super-super aktif dalam beribadah, tapi juga aktif di dalam melayanan Tuhan. Baik dalam pelayanan gerejawi, baik dalam pelayanan di sekolah, baik dalam pelayanan di kampus, bahkan juga dalam pelayanan lingkungan atau yang disebut juga dengan istilah lainnya, kebaktian lingkungan atau istilah yang lainnya itu juga mungkin sering kita pahami pertanyangan. Ini seringkali dianggap sudah cukup menentukan dirinya sebagai orang Kristen. Saya juga memang berpikir seperti itu, bapak-ibu dan saudara-saudara. Dengan semua aktivitas yang saya katakan tadi, saya merasa sudah cukup oke-oce lah jadi orang Kristen. Wih, jadi aneh kalau hari-hari ini, pemikiran yang seperti saya alami dulu itu juga dipahami oleh banyak orang Kristen. Nah, di sisi lain, ada juga orang berpendapat. Oh, saya sudah pengurus orang Kristen dong, Pak Tony. Kan ini seorang dosen agama Kristen. Kira-kira begitu ya. Belum lagi, saya juga dosen di sekolah teologi loh. Gitu ya, bapak-ibu ya. Nah, mungkin yang lain mengatakan, oh, pasti orang Kristen? Nah, kenapa? Orang saya guru sekolah Minggu kok. Ya, dan bahkan ada sebagian orang Kristen yang mengklaim, saya pasti orang Kristen lah. Nah, karena saya kan menjadi pengurus di sebuah persekutuan, di sekolah, di kampus, ataupun juga di lingkungan. Mungkin di sisi lain mungkin yakin dalam pelayanan gerejawi, mereka juga bisa mengklaim dirinya orang Kristen hanya sekedar karena dia sudah menjadi diakam. Hanya sekedar karena dia menjadi majelis. Hanya sekedar karena dia menjadi sin tua. Hanya sekedar dia karena dia sudah menjadi ketua sinori. Bahkan menjadi pendeta paling super-super senior di gereja. Atau mungkin di sisi lain, oh, saya kan WL terbaik di gereja aku. Dan tidak ada WL yang terbaik di gereja aku selain daripada aku sendiri. Atau mungkin juga, mereka yang terlibat dalam pelayanan sebagai singers, tim pemain musik, kolektan, core, 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 demi core, seringkali diklaim. Itu sudah pasti menandatkan bahwa dirinya pasti orang Kristen. Tapi sayang, Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, semua identitas, dan bahkan juga aktivitas kerohanian dari. Sangat jauh dari panggap. Maksudnya apa? Realitas kehidupan mereka justru dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu tidak menunjukkan karakter-karakter Kristus. Tidak menunjukkan pola pikir Kristus. Tidak menunjukkan cara Kristus dalam melakukan segala sesuatunya. Termasuk juga di dalam melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis, dan bahkan juga yang studi, juga tidak memakai nilai-nilai Kristian. Karena budaya, nyontek, bohong, menipu, korusi, kolusi, nepotisme. Itu juga masih subur dilakukan oleh orang-orang yang menggelik dirinya orang Kristen. Dan label-lebel yang di atas tadi mengatakan, saya agamanya Kristen. Dan fakta menunjukkan Bapak Ibu, sesudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa yang ditangkap oleh KPK bukan hanya mereka yang beragama lain, tapi banyak juga yang beragama Kristen. Banyak juga yang beragama Katolik. Banyak juga yang beragama Kristen. Makan sangat mengakitkan buat kita beberapa tahun yang lalu, sesorang menteri yang dibanggakan oleh orang-orang yang beragama Kristen pada saat beliau didobatkan menjadi menteri. Bangga luar biasa orang Kristen. Tapi tidak lama kemudian kebanggaan itu hancur dan pupus. Kenapa? Tiba-tiba beliau harus terderat oleh kasus korupsi berhubungan dengan penyalahgunaan adakah itu yang dimaksud dengan orang Kristen? Ini baru satu contoh. Banyak lagi contoh-contoh yang lain. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Menjadi sesuatu hal yang amat sangat penting kita bahas dengan sungguh-sungguh. Dengan mendalam, dengan konfrensi sebenarnya siapa yang dimaksud dengan orang Kristen. Sehingga orang tidak mudah mengklaim yang orang tidak mudah mengklaim dengan dialahin dari keluarga Kristen agamanya Kristen dia aktivis Kristen sudah pasti orang Kristen. Maka saya kira ini penting kita kupas tuntas pada sore hari ini sehingga kita memahami di mana posisi kekristenan kita selama ini. Apakah sudah sesuai dengan kekristenan yang Tuhan catat di dalam hal kita. Yang pertama, mari kita lihat dulu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ciri-ciri orang yang bukan Kristen menurut Alkitab. Bukan menurut namanya Tony Hutausaid. Bukan. Kalau menurut saya subjektif. Bisa saja ada kurangnya bisa juga ada lebihnya artinya bisa juga salah. Tapi kita mau melihat apa syarat-syarat apa tanda apa ciri orang yang bukan Kristen dulu ya Bapak Ibu ya. Orang yang bukan Kristen dulu nanti orang yang Kristen nanti kita bahas. Tapi kita mau lihat dulu kata firman Tuhan orang yang bukan Kristen itu yang mana sih? Mari kita lihat kenal Alkitab kita Bapak Ibu supaya kita bisa apa-apa. Oke. Mari kita lihat dulu yang pertama Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kenal. Boleh pastur sebagai hadiah perdana untuk pastur yang selalu lebih duluan bergamum dijung kita. Silahkan Pak. Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 6 ya. Iya. Adalah seorang Parisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata Rabi kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ayat 3 Yesus menjawab katanya Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. kata Nikodemus kepadanya bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi jawab Yesus Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Ayat 6 Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Surbati Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus disini kita mau melihat sebuah contoh yang fenomenal dimana namanya baik-baik dicatat dalam Alkitab yang pribadi ini memberikan sebuah identifikasi kata Alkitab bahwa dia belum menjadi orang Kristen siapakah dia ini adalah Nicodemus dalam Satyohan Ijalaimuhanes Masalah 3 1-6 tadi Sama di Nicodemus kita lihat satu ya dia adalah seorang Farisi nah ini kita dalami dulu nih apa yang dimaksud dengan Farisi jadi khas atau identitas daripada seorang Farisi Bapak Ibu adalah pribadi atau orang-orang yang sangat farsi ya sangat farsi artinya sangat menguasai isi Alkitab itu salah satu ciri orang Farisi ya sangat farsi sangat menguasai isi Alkitab dan orang-orang Farisi inilah yang seringkali dijumpai oleh Tuhan Yesus di masa pelayanan Yesus di perjanjian baru dan mereka ini bukan hanya hafal bukan hanya kuasai isi Alkitab dan mereka juga gemar mengajarkan mengkutbahkannya kepada banyak orang tapi saya Farisi ini hanya pintar berkutbah tapi nol action atau praktik hidupnya itu salah satu identitas yang dimiliki oleh Nicodemus yang ketua Nicodemus ini juga dikatakan adalah seorang pemimpin agama Yahudi artinya apa seorang pemimpin agama Yahudi sudah pasti bukan orang awan teologi bukan orang yang tidak memahami firman Tuhan Bapak Ibu tidak mungkin tapi pastilah dia orang yang memahami mengerti banyak firman Tuhan kalau kita mau tafsir lebih luas lagi ya Nicodemus ini saya kira bisa saja dikatakan ya disimpulkan dia sudah pernah mengikuti jenjang pendidikan S1 teologi S2 teologi bahkan S3 teologi hanya mungkin S3 teologi yang belum karena kenapa status pendidikan itu bagi orang Yahudi ya bagi orang para itu penting karena itu menjadi salah satu kriteria untuk menempatkan seseorang itu menjadi leader menjadi pemimpin agama di antara mereka yang kedua sebagai seorang pemimpin agama Yahudi dikatakan disini pastilah Nicodemus ini punya jemaat Bapak Ibu pasti artinya apa dia se-level dengan gembala sidang dia se-level dengan para pendeta dia se-level dengan para pastor dia se-level dengan ketua sinur dia se-level dengan pals orang-orang yang benar ramai Yahudi kira keempat tentang background dari para Nicodemus ini pastilah dia adalah orang yang sudah mengajar banyak jemaat berkotbah kepada banyak orang itulah pasti Bapak Ibu artinya jam terbang pengajarannya jam terbang pelayanannya sanggas luar biasa artinya kalau kita mau simpulkan pasti dia adalah seorang dosin teologi yang luar biasa pastilah dia adalah seorang pengkotbah yang luar biasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Iskritus sayang demi sayang dan sayang sayang eh waktu dia berjumpa dengan Tuhan Yesus pada waktu malam hari dia katakan begini kepada Tuhan Yesus Rabi Rabi itu artinya guru ya dalam ayat 2 Rabi tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus alam sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tangga tanda yang engkau adakan itu jika alat tidak menyertai secara secara pemahaman teologis Nicodemus tahu betul secara pemahaman teologis Nicodemus itu tahu betul paham persis siapa itu Yesus untuk itu dikatakan oleh Nicodemus disini kami tahu berbiasa kami tahu berkertinya apa sebelum dia berjumpa dengan Yesus dia sudah membaca siapa Yesus sejauh mana jam terbangnya Tuhan Yesus dan sejauh mana Tuhan Yesus itu punya kuasa untuk melakukan membuat sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada secara pemahaman teologis Nicodemus tahu banget tentang hal itu karena saya katakan tadi dia adalah pemimpin agama Yahudi pentingnya pengenalan Nicodemus itu baru dari perspektif pemahaman secara pengetahuan dan terbuksi pemahaman Nicodemus itu belum sampai kepada pemahaman personal pemahaman pemahaman di hati belum sampai baru sampai di tataran pikiran kenapa karena Tuhan Yesus katakan demikian kepada Nicodemus di dalam hatinya itu menjauh katanya aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerjaan Allah bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus jawaban Tuhan Yesus atau respon Tuhan Yesus dalam ayat 3 setelah Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh Nicodemus dalam ayat yang kedua memberi semua indikasi bahwa masih ada yang belum dilakukan atau ada yang belum dialami atau ada yang belum dilalui oleh Nicodemus dalam hidupnya walau secara pengetahuan teologis dia tahu menulis itu bukan orang biasa juga tidak sama seperti dia bahkan melebihi daripada dia itu Tuhan Yesus katakan sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah artinya ada sesuatu hal yang belum dialami yang belum terjadi dalam kehidupan daripada Nicodemus yaitu apa belum dilahirkan kembali misalnya belum dilahirkan kembali belum dilahirkan secara rohani atau dalam istilah yang lain belum sungguh-sungguh bertobat bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru selamat begini Tuhan Yesus katakan kalau engkau tidak dilahirkan kembali engkau tidak dapat melihat kerajaan Allah mari kita lihat respon Nicodemus dalam ayat yang keempat tentang apa yang dikatakan Yesus dalam ayat yang kelima kata Nicodemus kepadanya bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau Yesus sudah tua dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi jawaban Nicodemus dalam sungguh mengagetkan karena jawaban di dalam empat ini Nicodemus justru tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus dalam ayat yang ketiga pentingnya dilahirkan kembali Nicodemus hanya berpikir arti daripada dilahirkan kembali itu secara jasmania secara kedangi secara kedaging untuk itulah Nicodemus katakan bagaimana mungkin Tuhan aku bisa dilahirkan kembali aku aku sudah tua aku sudah lansia kira-kira itu disampaikan oleh Nicodemus pada waktu sekiranya aku bisa masuk kembali ke dalam rahim ibuku pertanyaannya Tuhan saya mau masuk dari tempat yang mana mungkin juga si Nicodemus sudah mengatakan bukan Tuhan tidak tahu ibu yang melahirkanku saja dulu sudah meninggalku di rumah sakit pada waktu saya seser lalu saya mau masuk dari rahim ibu siapa itu kata Nicodemus saya masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sangat aman pemikiran gelar teologi yang amat dan sangat luar biasa itu tidak paham yang dimasuk oleh Tuhan Yesus pentingnya dilahirkan kembali tidak paham Tuhan Yesus menglarifikasi di dalam ayat 5 apa arti daripada dilahirkan kembali maka Yesus katakan aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah ayat 5 memberikan sebuah penjelasan penegasan kepala Nicodemus kalau engkau tidak mau dilahirkan kembali secara rohani bukan secara jasmani maka engkau tidak akan masuk surga disini Tuhan Yesus menegaskan kepada Nicodemus yang saya maksud engkau dilahirkan kembali bukan dilahirkan secara daging bukan dilahirkan secara jasmani itu adalah priode yang sudah lama berlalu dan itu tidak akan mungkin bisa terulang kembali tapi yang saya menegaskan kembali itu kata Tuhan Yesus keberanian kemudian engkau harus dilahirkan secara rohani artinya artinya apa itu sungguh-sungguh berterbat dan terima Yesus percaya Yesus yang ada di hadapannya waktu itu adalah sebagai Tuhan dan juruselamat buat dia begitu nabi dipertegas oleh Tuhan Yesus apa yang dilahirkan dari daging adalah daging apa yang dilahirkan dari roh adalah roh dalam konteks ini Tuhan Yesus memperjalan mempertegas kepada Nicodemus saya tidak minta engkau harus kembali ke dalam raibu karena saya sudah tahu ibumu sudah tiada juga saya sudah tahu engkau juga lahir ke dunia ini sesar-sesar maka bukan itu yang saya masuk ke dalam raibu bukan karena itu tidak mungkin itu sudah usahiku tapi yang saya mesti dilahirkan kembali adalah engkau harus sungguh-sungguh bertobat secara pribadi dan meyakini dan mempercaya aku dan menerima aku sebagai Tuhan dan juruselamat dalam hatimu dikaitan ke-7 lagi-lagi Tuhan Yesus ngegas mempertelas kenalah engkau karena aku berkata kepadamu kamu harus dilahirkan kembali tapi sebenarnya yang pertama bisa kita ambil dari kisah Nikodemus yang ditata dari Mohandes pasal 3 1-16 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus orang yang beragama Kristen orang yang beragama protestan atau katolik sekalipun Bapak Ibu tentu dia sudah tidak hebat tentu dia orang Kristen seorang yang punya gelar seperti saya pendeta doktor teologi master teologi dosen teologi dosen agama Kristen pulang kalau dia belum sungguh-sungguh bertobat Tirmus dalam hatinya belum tentu katal kita dia orang Kristen ini yang pertama kita catat aku tentu Bapak Ibu bertanya berarti berarti bagaimana saya pendeta saya begitu Bapak Ia gimana itu teman saya sahabat saya pendeta Masaro saya tidak tahu dengan mereka tapi artinya setiap orang itu harus kembali mengoreksi dirinya di hadapan Tuhan mengapolasi dirinya di hadapan Tuhan apakah dia sudah sungguh-sungguh dilahirkan kembali karena kalau mau mengalami kelahiran baru Alkitab berkata dia belum tentu orang Kristen walaupun dia punya gelar teologi bahkan juga hidupnya hari-harinya banyakannya untuk melayani memberitakan firma belum tentu ini yang pertama bisa kita belajar dari kisah di Kudai jadi untuk itu selalu saya katakan kepada teman-teman saya para pendeta jangan hanya berhenti menjadi pendeta tapi pastikan sebelum kita jadi pendeta apakah kita sudah sungguh-sungguh bertobat kelimin satu lahir baru jangan berhenti hanya meraih gelar sarjana teologi master teologi doktor teologi PSD dalam bidang teologi bahkan profesi dalam bidang teologi karena itu belum tentu menandakan kita ini orang Kristen atau sudah lahir baru Nikodimus menjadi contoh yang paling signifikan untuk memberikan sebuah ukuran yang jelas bahwa seorang pemimpin agama Yahudi loh Bapak Ibu belum tentu orang Kristen karena dia belum mengalami kelahiran baru yang kedua mari kita lihat Bapak Ibu di dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan ayat 16 Bu Nopi bisa dibacakan buat kita Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 ayat Baik Bu Nopi bisa dengar suara saya Bu Nopi oke kalau belum boleh saya minta dulu saya agak kurang tahu nih ya nama saya sih namanya Sukmawati maaf saya nggak tahu apakah ini nama sendiri atau nama yang tertera di Jum Sukmawati boleh dibacakan dulu buat kita Bapak Ibu Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16 oke baik 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 saya bacakan aja dulu supaya waktu kita tidak banyak tersita Matius pasal 26 ayat 14 sampai dengan 16 kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskario kepada imam-imam kepala ia berkata apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia Yesus maksudnya yang diserahkan kepada kamu mereka membayar 30 uang pera kepadanya kepada Yudas dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus lalu saya langsung lanjut ke ayat 24 di dalam ayat 24 dikatakan disana demikian Bapak Ibu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia akan tetapi celah-celah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahir membuat indikasinya oleh Tuhan Yesus saya mau menjelaskan dulu Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16 disini mencatat tentang niat maksud tujuan daripada Judas yang tidak lain tidak bukan dia mau menghianati Yesus dan kita lihat tadi pengkhianatan dilakukan oleh Judas itu terrealisasi dan dia hanya diiming-iming atau dikasih uang hanya sebanyak 30 uang perak dan akhirnya Judas itu pun mengkhianati menjual Yesus pada waktu itu berapa dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus siapa Judas Judas adalah salah satu murid ring satunya Tuhan Yesus salah satu murid yang notabene bagian dari ring satunya Yesus dan juga Judas ini adalah orang yang dekat juga dengan Tuhan Yesus karena kenapa kemana pun Yesus pergi Judas selalu diikusertakan misalkan waktu Yesus memberikan makan 5000 orang Judas juga ada di sana waktu Yesus juga melakukan banyak mujijat di tempat-tempat yang lain Judas juga lihat itu bahkan Judas juga sering makan bersama minum bersama dan hidup bersama dengan Yesus tapi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus justru orang yang dekat dengan Tuhan Yesus sekali beriuda sekalipun juga mengkhianati Yesus artinya apa seorang murid saja memang tentu dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan walaupun dia hidup bersama makan bersama tidur bersama dengan Yesus yang dalam hal ini terwakilkan oleh Judas saya katakan dibalik daripada kisah Judas ini Judas walaupun dia pernah makan bersama dengan Yesus hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan juga melakukan pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus dia bukan Kristen kenapa karena dia justru mengkhianati Yesus karena justru dia juga menjual Yesus kalau dia Kristen harusnya dia tidak menjual tidak mengkhianati Yesus Bapak tidak kita mengambil sebuah kesimpulan yang mengklaim dirinya saya bagi God Kristus loh gitu ya bukan Kristen Bapak Ibu karena itu sudah tercermin dalam sikap dan tindakan daripada Judas dia bukan orang Kristen terbukti apa karena dia mengkhianati Yesus itu terjadi dalam diri Judas karena dia belum sungguh-sungguh lahir baru belum sungguh-sungguh bertoba dia untuk itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya di dalam ayat yang ke-24 dikatakan di sana Bapak Ibu anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia tetapi celahkan orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan artinya Judas itu Bapak Ibu tidak pernah direkayasa tidak pernah dirancang tidak pernah disuruh oleh Tuhan untuk mengkhianati dia tidak pernah itu kenapa Judas mengkhianati Tuhannya yang notabene sering hidup bersama dengan dia makan bersama dengan dia melayani bersama dengan dia karena memang Judas itu belum sungguh-sungguh bertoba walaupun dia seringkali bersama-sama dengan Yesus misi kibatnya apa dia dirasuki oleh setan itu dicatat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 dia bisa dirasuki karena dia belum sungguh-sungguh bertobat Bapak Ibu hukumannya untuk Judas dalam Matis pasal ayat 24 kalau orang yang olehnya manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan kembali ia tidak dilahirkan artinya Tuhan Yesus mengatakan hey Judas engkau celaka engkau karena engkau menyihanati aku kata Yesus artinya yang kedua daripada kata celaka ini hey Judas engkau masuk neraka engkau dan kita lihatkan Judas mengakhiri hidupnya bukan dengan cara bertobat seperti Petrus tapi Judas mengakhiri hidupnya dengan buru diri kamu sudah bagi saya untuk memberikan sebuah kesimpulan kalau ada orang yang beragama Kristen dan Katolik yang beragama Protestan Katolik tiba-tiba karena frustrasi menjalani hidup Bapak Ibu lalu dia loncat dari lantai 4 lantai 3 lantai 6 atau lantai 100 atau minum obat atau sebagainya itu tanda orang itu belum sungguh-sungguh bertukar itu tanda orang itu belum tentu orang Kristen sekaligus juga saya sampaikan orang-orang yang masih bisa diruasuki kakek nenek mau yang orang tua sendiri itu orang itu belum sungguh-sungguh orang Kristen itu belum tentu orang Kristen walaupun mungkin agamanya protestan walaupun mungkin agamanya saya menjumpai terlalu banyak orang yang beragama protestan beragama Katolik tiba-tiba kerasukan juga kenapa bisa terjadi karena dia belum orang Kristen alias belum sungguh-sungguh bertubat dengan Yesus karena dia kerasukan oleh setan mengkastama peranak dia untuk menyianati bahkan menjual Yesus kesimpulan dari poin yang kedua ini apa yang mau saya sampaikan kepada kita semuanya Bapak Ibu kalau kita hanya sekedar menjadi pemerintah agama protestan atau agama Katolik jangan terlalu naif jangan terlalu berlebihan kebanggaannya karena itu belum tentu merendahkan kita orang Kristen karena kenapa disini saya sudah kasih pembandingnya Judas yang dekat dengan Tuhan Yesus bukan orang Kristen walaupun pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus yang ketiga ini masih kita diskusi tentang orang yang bukan Kristen Perkiris baca dulu Yaakobus pasal 2 ayat 19 Yaakobus pasal 2 ayat 19 Perkiris baca dulu Yaakobus pasal 2 ayat 19 permantuhan engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar hari-hari ini begini mudah orang Kristen mengklaim oh saya orang percaya dan dengan anda dengan klaim saya orang percaya sudah pasti orang Kristen sudah pasti dia masuk surga dan Yaakobus pasal 2 ayat 19 mengatakan disana engkau percaya bahwa hanya ada satu alas saja itu baik kata setan tetapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kadang-kadang saya lihat orang-orang Kristen di zaman hari ini lebih gagah berani mengklaim dirinya orang percaya dibanding daripada setan disini sangat jelas sekali dikatakan jangan terlalu mudah mengklaim saya orang percaya kalau itu yang kita lakukan itu yang kita katakan belum tentu itu mengidentifikasi menandakan kita orang Kristen karena kenapa setan pun juga percaya akan hal itu bahkan setan itu bukan hanya sekedar ya percaya kepada Yesus tapi juga takut loh Bapak Ibu nah kalau orang Kristen hari ini hanya sebatas percaya tapi takut-takut sama Tuhan gak ada buktinya dalam dosa ngegas terus tapi kalau setan dua kali dua kali dua kali disamping dia percaya sama Yesus tapi juga takutnya luar biasa sama Yesus tapi saya sampai saat ini belum ada satu ekor setan pun yang mau bertobat kepada Yesus kemudian hari ini kita harus bedakan arti kata percaya dengan juga arti kata bertobat terima Yesus harus dibedakan hari ini jelas artinya apa kalau hanya kita mengklaim diri percaya Yesus percaya kan dikatakan setan juga takut gemetar masih ingat Bapak Ibu waktu Tuhan Yesus berhadapan dengan seribu setan legion yang dicatat oleh Injil Matius dan Matius Yesus baru mendekati setan itu aja udah langsung gemetar ketakutan mereka tapi di jaman ini orang Kristen yang hidup dalam dosa gak ada takut-takutnya sama Tuhan jadi artinya apa boleh menisasi untuk mengatakan saya orang percaya belum tentu orang Kristen menurut Alkitab kenapa-kenapa setan juga percaya sama Yesus bahkan takut pula gemetar juga tapi gak ada setan yang bertobat jadi kesimpulannya apa jangan mudah mengklaim dengan kata percaya sudah pasti ada orang Kristen belum tentu belum tentu dan saya kira hari-hari ini dari dulu sampai sekarang dan esok orang Kristen itu banyak sekali kejebak dengan hanya istilah oh saya percaya Tuhan saya percaya Tuhan saya percaya Tuhan tetapi hidup tidak pernah bertobat hidup gak pernah berubah itu jadi persoalan yang keempat notius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai dengan ayat 23 kalau sekiranya Bu Novi sudah ada di tempat Ibu Novi boleh dibacakan buat kita Ibu Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya Matius 7 ayat 21 sampai 23 Matius 7 ayat 21 sampai 23 bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada ku Tuhan Tuhan bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujisat demi namamu juga pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata aku tidak pernah mengenal kamu penyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan baik ciri yang keempat orang yang bukan Kristen menurut Alkitab nih Bapak Ibu kita dapat melihat di dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23 disini dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada ku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga seringkali orang orang Kristen berasa sudah begitu yakin menjadi orang Kristen dan pasti masuk surga karena pagi siang malam senang berseru-seru kepada Tuhan baik dalam doanya bahkan juga dalam pujian penyembahan yang dilakukannya setiap hari dan dia kira dengan seru-seruan Tuhan 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 itu pasti orang Kristen apa lagi Bapak Ibu kita orang Kristen ini seringkali ketemu dengan siapapun dimanapun apalagi kalau kita baru dapat berkat mudah mengatakan puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya hati-hati hati Bapak Ibu belum tentu orang yang senang mengatakan puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya pasti di orang Kristen belum tentu nanti kita cek di dalam batu hal 7 ini disana belum tentu orang yang berseru-seru dengan memakai nama Tuhan itu pasti masuk surga oke nah hari 22 pada hari terakhir banyak juga orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan bukan kami bernunggu demi namamu dan mengusir serta demi namamu dan mengatakan banyak puji yang demi namamu juga menarik ini Bapak Ibu ayat 22 ini setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan artinya apa orang yang senang menyebut naman Tuhan pagi siang malam menyebut turun angkot gitu ya puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya dapat berkat puji Tuhan haleluya belum tentu masuk surga si Joga orang yang senang memuji-puji nama Tuhan lewat puji penyembahan lewat kor setiap minggu bahkan setiap hari mungkin belum tentu orang Kristen katal tidak bukan hanya itu saja orang yang mampu bernungguan menyampaikan pesan Tuhan apalagi hari-hari ini Bapak Ibu bisa cek di Youtube banyak kotak-kotak nubuatan yang mengatakan Tuhan akan datang di penghutung tahun 2022 Tuhan sudah kasih tau ke saya sebelum COVID bahwa COVID akan datang hati-hati Bapak Ibu tidak semua nubuatan itu dari Tuhan tapi juga setan bisa memperintah manusia untuk menyampaikan nubuat om kosong karena dikatakan disini orang yang bernubuat Tuhan memakai nama Tuhan Bapak Ibu belum tentu dari Tuhan nubuatnya belum tentu dia orang Kristen orang yang mampu mengusin setan pakai nama Tuhan bukan pakai nama Tuhan pakai nama Tuhan juga belum tentu orang Kristen juga belum tentu masuk surga belum tentu termasuk juga orang yang mengadakan banyak mujijat artinya apa diduakan orang itu sempur diduakan usaha dan bisnisnya berkembang diduakan pelayanannya makin mantap dengan nama Tuhan hati-hati Bapak Ibu belum tentu loh ya orang yang berdoa itu orang Kristen walaupun kelihatannya ada hasil persoalan kekerjaanan kita hari-hari ini seringkali mengukur kesuksesan seringkali mengukur penyertaan Tuhan berkat Tuhan itu hanya sebatas hasil padahal karya Tuhan itu kehadiran Tuhan itu tidak bisa diukur hanya lewat hasil akhir tapi juga harus dilihat melalui prosesnya kita lihat ayat 23 apa jawaban Tuhan terhadap orang yang senang menyebut nama Tuhan berseru kepada Tuhan memuji-muji nama Tuhan berbuat dengan memakai nama Tuhan mengusir sesetan pakai nama Tuhan menyembuhkan orang yang sakit pakai nama Tuhan apa kata Tuhan terhadap semua itu kita lihat ayat 23 pada waktu itulah aku akan memutus terserah kepada mereka dan berkata sama mereka orang-orang yang berseru-seru menyembuh nama Tuhan tadi orang-orang yang berlubuat demi nama Tuhan tadi orang-orang yang susi setan pakai nama Tuhan juga orang-orang melakukan mujizat pakai nama Tuhan Tuhan katakan dia 23 aku akan berterus terang kepada mereka satu Tuhan katakan kepada mereka aku tidak pernah mengenal kamu Bapak Ibu sungguh kaget kan Bapak Ibu tiba-tiba Tuhan bilang yang kedua pertanyaannya begini loh mereka itu kan menurut membuat mengusir setan melakukan mujizat berseru pakai nama Tuhan kan Bapak Ibu tapi kan Tuhan mengatakan aku tidak mengatakan kamu karena mereka Bapak Ibu melakukan semua hal yang saya katakan tadi bukan karena mereka sudah bertobat kepada Tuhan bukan karena mereka sudah di dalam Tuhan tapi mereka hanya mengkapitalisasi melalui Tuhan tetapi mereka hanya memperoleh Tuhan untuk membohongi jemaah untuk membohongi orang-orang lain tapi Tuhan tidak pernah merasa memberikan kuasanya kepada orang itu karena orang itu memang belum bertobat kepada Kristus hal yang terlalu Tuhan katakan kepada mereka engunglah engkau daripada aku artinya apa Tuhan tidak pernah tahu-menahu tentang apa yang diperbuat oleh orang itu Tuhan tidak pernah merasa memberikan kasih kuasanya kepada orang-orang itu gak pernah cuma mereka itu aja yang merasa memakai kuasa Tuhan memiliki nama Tuhan tetapi mereka tidak pakai tapi kuasa mereka pakai bukan dari Tuhan tapi dari sisat yang sangat memperhatikan kalimat terakhir koisi terakhir teguran terakhir dari Tuhan Yesus kepada mereka ini karena membuat kejahatan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus bayangin Bapak Ibu orang yang senang berdoa menguji nama Tuhan ya lewat surruis lewat pujian kor tiapin mampu mengusir setan pula lemampu malah kau mujijat pula hobinya bernugan-nugat pula Tuhan katakan semua yang kau perbuat itu jahat dan sudah pasti orang ini tidak masuk surga ayat ini lama saya renungkan Bapak Ibu lama saya renungkan ayat ini apa yang maksud Tuhan tapi saya bersyukur kepada Tuhan Rokurus berikan saya pemahaman dan pengertian melalui perenungan secara pribadi saya bisa bayangkan waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali akan ada banyak orang Kristen yang super-super kaget karena menganggap selama dalam hidupnya di dunia ini dia sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan memuji-muji nama Tuhan bernugan demi nama Tuhan mengusir setan demi nama Tuhan melakukan mujijat demi nama Tuhan tapi satu saat Tuhan bilang gue gak kenal lo, lo, lo artinya amat tidak masuk surga kan Bapak Ibu bahkan Tuhan katakan semua yang keperbuat itu bagaimana dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus waktu saya pahami ini ayat ini Tuhan saya gak mau satu saat waktu Tuhan pahamu jadi Tuhan katakan tiga hal ini kepada saya Tuhan ini saya tidak kenal elu engkau pemuli kejahatan engkau yang ada di hadapanku Tuhan saya gak mau tiga kata itu satu saat Tuhan sampaikan kepada saya maka untung itulah Bapak Ibu saya mengambil keputusan sebelum jadi hamba Tuhan saya sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi saya begitu yakin seratus persen dimensi satu akan datang kedua kali akan ada banyak orang yang dikagetkan oleh Tuhan yang merasa dirinya dari Sunda hamba Tuhan paling hebat karena bisa melakukan mujijat bisa melakukan kesembuhan bahkan bisa juga musir-musir setan tapi sebenarnya mereka beruntung untuk orang Kristus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan saya tidak anti mujijat dalam 20 tahun pelayanan saya lebih sampai hari ini dengan anugerah Tuhan rasanya banyak juga pernah juga sering juga Tuhan pakai saya hamba yang penuh dengan kekurangan ini untuk melakukan mujijat termasuk juga mendoakan orang yang sakit sembuh memberkati usaha bisnis dan rumah tangga orang yang sudah hampir terburu diselamatkan oleh Tuhan bahkan keluarga yang sudah lama menikah dengan menikah Tuhan Tuhan mereka saya kesempatan mereka sudah lama menikah saya tidak punya keturunan tapi dengan dunia Tuhan Tuhan kasih kesempatan saya berlayani keluarga itu dan berdoa akhirnya Tuhan bekerja keluarga itu pun dikarenai anak oleh Tuhan jadi maksud saya saya tidak anti mujijat enggak Tuhan juga pernah lakukan tapi semua saya alami itu karena saya sudah sungguh-sungguh bertubat kepada Yesus mungkin tidak pernah mengusir setah maaf Bapak Ibu lagi-lagi dengan kemurahan Tuhan waktu saya sudah sungguh-sungguh bertubat kiri-kiri ratusan orang Tuhan izinkan saya melalui orang yang kesurupan bisa dipulihkan dalam nama Yesus jadi artinya apa saya juga pernah dipakai Tuhan untuk kali itu tapi saya Bapak Ibu sesudaraku awal mula saya alami dan saya dapatkan itu karena saya sudah sungguh-sungguh bertubat pada Kristi lalu seringkali ada pertanyaan Pak Tali bagaimana mungkin orang ini bisa melakukan mujijat bisa memusir setan jangan lupa Bapak Ibu setan juga bisa melakukan mujijat ingat waktu Tuhan Yesus dicobain oleh Iblis ada tiga hal yang dipertontonkan oleh Iblis kepada Tuhan Yesus dan itu dalam mujijat dikasat dalam Injil Matius Markus dan Lukas hati-hati dengan mujijat jadi sumber mujijat itu ada dua satu dari Tuhan tapi syaratnya orang itu harus bertubat siapa hamba Tuhannya yang kedua sumber mujijat itu bisa juga dari sesetanku bagaimana dengan mengusir setan apakah sesama setan bisa mengusir mereka ada kompetisi ada persaingan kalau di jama sekarang ini itulah yang sedang dilakukan oleh para dukung kan Bapak Ibu dilakukan oleh mereka kemarin kematis pasal tujuh ayat dosan sampai 23 tadi Bapak Ibu memang belum sungguh-sungguh bertubat belum jadi orang Kristen tapi mereka memakai atau juga mengkapitalisasi nama Tuhan itu masalah misalnya Bapak Ibu dikasih oleh Tani Kristus dalam pelayanan kita jangan terlalu mudah terkecoh hanya melihat misalkan kalau orang itu agamanya protestan atau katoli jabatan di gereja hebat eh jangan langsung terkecoh Bapak Ibu jangan langsung menganggap wah sudah pasti ini bertubat itu belum tentu maka untuk itu saya mau mendorong kita makanya memberitakan injil jangan hanya melihat casing penampakan luar orang itu kelihatannya orang rohani belum tentu bisa saja penampakan luarnya rohani tapi hatinya rohanakan Bapak Ibu saya tunjukin kepada kita Bapak Ibu bentuk konkret contoh orang yang bukan Kristen dan ini nyita dalam kehidupan kita dan kita jumpai mereka-mereka ini tiap-tiap hari dimanapun kita berada mari kita lihat video klip singkat tinggi ini pasti bukan orang Kristen walau agama kota dan kota sama juga orang yang maaf rumput jika itu bantuan meneas gantung meneas ya u wah kalau Oh 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 Artinya Apakah Dilakukan oleh Kalian berangkat Apakah Tak 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Siapa yang orang Kristen? Mari kita lihat bagian-bagian dari Alkitab kita berikuti. Boleh lagi Pak Surbati dibacakan buat kita Pak? 2 Timotius 5 ayat 19. 2 Timotius 6 ayat 19. 3 Timotius 6 ayat 19. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama, orang Kristen menurut Alkitab, bukan menurut Tony Alkitab loh Bapak Ibu. Jangan lupa dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 19. Dasar yang dilihatkan Allah itu teguh dan matrainya ialah, artinya apa? Bukti nyata, bukti konkret. Orang Kristen itu, di dalam 2 Timotius 2 ayat 19, Tuhan mengenal siapa kepunyaanmu. Dan siup, tiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan kejahatannya. Artinya, dalam perspektif Tuhan, dalam perspektif Alkitab, orang Kristen itu adalah orang yang sudah bertobat, yaitu orang yang meninggalkan kejahatannya. Baru yang namanya orang Kristen, Bapak Ibu. Persoalannya, dari dulu sekarang sampai hari esok, orang muda sekali mengenai aku dengan Kristen. Tetapi hatinya, pikiran terbusuk. Tindakannya, perbuatannya amorto. Tentik hidupnya jauh dari Tuhan. Kalau hari minggu, pakai jas, masih lengkap dengan aksesorisnya. Kelihatan setengah manusia, setengah malaikat. Tetapi setelah keluar dari gereja. Lati ngakakan tuh bukti pertobatannya. Apalagi setelah berancak ke hari Senin, melakukan aktivitas kembali seperti hari-hari yang lalu. Sampai hari Selasa. Mumpuk, tetap aja penampok. Nyopet, tetap aja juga nyopet. Nanti gak ada pertobatan. Ini yang pertama dikatakan oleh Tuhan. Baru yang namanya Kristen. Karena setiap orang yang menyebut nama Tuhan. Harus hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak-Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi. Ini yang harus kita sampaikan kepada jemaah. Ini yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang kita layani. Jangan sangat sekedar mudah mengatakan, aku Kristen. Tetapi praktik hidupnya, tindakan dan perbuatan, isi hati dan pikirannya, sebenarnya tidak pernah bertobat. Sebenarnya, dari waktu ke waktu, selalu memikirkan dan merancang berbuat sesuatu hal yang jauh. Hal yang seperti ini sangat minim kita jumpai di dunia ini, bahkan di negeri ini, Bapak-Ibu. Walaupun, makin bertambah-tambah orang yang menjadi pemenuh agama protestan, menjadi pemenuh agama katolik. Tetapi, kalau kita lihat, pertumbuhan, ya, atau pertambahan orang yang mengangat agama protestan atau katolik, tidak sebanding dengan pentobatan. Ini yang paling disayangkan. Wah, saya katakan tadi, rajin berdua, rajin batal kita, rajin berdua tiap minggu. Rajin menayani Tuhan. Tidak pernah bertobat. Seringkali, saya katakan, ya, ngakunya bertobat, tetapi sebenarnya, tindakan dan perbuatannya atau praktik hidupnya, hanya segera berobat, bukan bertobat. Kalau berobat itu artinya Bapak-Ibu, kampuhannya Bapak-Ibu, ya. Jadi kalau hari Minggu itu dia berobat, ya. Kerantakan kepada Tuhan hari Minggu, berobat, teman-teman itu. Artinya apa? dosa-dosa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, diobati, dihapus hari Minggu dengan datang ke gereja. Dengan ikut ibadah online. Tapi nanti setelah selesai ibadah hari Minggu, lalu kembali kehidupan sehari-hari, ke hari-hari Senin, sampai dengan saat tak kembali, kembali lagi ke lagu yang lama. Aku masih seperti yang dulu. Tidak ada pertobatan. Itulah reaktas yang ada di dalam kehidupan kekerjaan kita hari ini, Bapak-Ibu. Dan itu adalah menjadi sebuah gambaran dan tantangan buat kita, Bapak-Ibu. Ayo, ayo, ayo. Kita memberitakan injil kepada orang-orang di sekitar kita. Bertobat. Bertobat itu dalam pengertian yang lain adalah meninggalkan semua bentuk kejahatan di hati, di pikiran, dan perasaannya. 180 derajat. Bukan hanya 1 derajat berubahnya, bertobat tinggal. 180 derajat. Dan pertobatan itu harus terlihat di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Ini namanya baru pertobat. Yang terbaik. Beriklas, baca dulu, beriklas. Ini pasien 1 yang 12. Yohanes, pasal 1, ayat 12. Yohanes, pasal 1, ayat 12. Bermat Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, kata Alkitab. Orang Kristen itu, adalah orang yang sudah menerima dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama secara pribadi di dalam hati. Bukan hanya di dalam pikiran. Kalau hanya dalam pikiran, Nikodemus juga lulus, Bapak Ibu. Tapi di hati, Nikodemus juga lulus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama. Persoalan kita itu seringkali orang hanya tahu Yesus itu Tuhan di pikiran. Tapi di hatinya, di dalam totalis tindakan dan perbuatannya, tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Karena terbukti apa? Tindakan dan perbuatannya masih juga penuh dengan noda dan dosa. Nah, di sini Alkitab katakan, orang Kristen itu adalah orang yang sudah menerima Yesus di dalam hatinya. Dan ini harus dilakukan secara pribadi dan pribadi. Ini harus dilakukan secara personal. Ini tidak bisa dilakukan secara kolektif, kolegial. Tidak bisa. Ini keputusan pribadi. Orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hatinya. Ditalikkan oleh Tuhan Yesus secara pribadi kan, Bapak Ibu? Bukan bersamaan dengan jemaatnya. Atau si noda yang dipimpinnya. Enggak, pribadi loh. Nikodemus itu ditantang oleh Yesus untuk dilahirkan kembali kan. Nantinya apa? Kalau kita mau menjadi orang Kristen, mengurut ala kita, harus terima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Secara pribadi. Jadi nantinya apa? Bukan karena kita lah yang dibesarkan dari agama, kakek, nenek, moyang, opung kita, engkong kita, buka. Bukan. Tapi harus terima Yesus secara pribadi di dalam hati. Bukan. Dulu, sebelum ada orang yang menginjili saya, sangat sulit saya pahami apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali. Artinya perspektif berpikir saya dulu, sama seperti Nikodemus, Bapak Ibu? Sama seperti Nikodemus. Apakah saya katakan tadi? Saya dan kami itu juga bersotara. Dibentuk dari keluarga Kristiani yang segera-segera taat. Waktu saya dengar orang mendengungkan tentang lahir baru ini, ajaran sesat dari mana ini? Karena waktu itu saya nggak paham. Tapi baru setelah saya diinjili, dijelaskan. Lalu saya dikasih. Wah, saya bilang Tuhan, saya bertobat deh. Saya nggak kudu, saya salah. Saya sok tahu selama ini. Ya, sok merasa suruh jadi orang Kristen. Tapi rupanya belum Tuhan. Mohon ampun saya. Saya mau bertobat kepada Tuhan. Untuk itu lah, tahun 94, saya ambil keputusan untuk bertobat terhadap Yesus Bapak Ibu. Di dalam hati saya. Baru saya alah yang betul. Oh, Tuhan terima kasih. Tuhan masih memberikan anugerah buat saya untuk menjadi orang Kristen dengan bertobat kepada Yesus. Dalam konteks ini saya mau jelaskan kepada kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menjadi orang Kristen. Bukan kata Pak Pendeta kita. Bukan kata saya. Bukan. Tapi kata Alkitab. Karena seharusnya hari-hari ini, ada banyak sekali orang Kristen bukan dibawa untuk memahami, melakukan apa kata pirmat Tuhan, tapi hanya sekedar apa kata gembalnya, apa kata pendetanya. Itu jadi masalah. Rumah pasal 4, ayat 8 sampai dengan 19. Boleh Pak Edward? Dibatakan buat kita ya Pak. Rumah pasal 8 Pak, ayat 8 sampai 9. Lalu nanti dilanjutkan langsung ke ayat 14 ya Pak. Rumah pasal 8, ayat 8 sampai 9. Dulu Pak. Baik. Rumah pasal 8, ayat 8 sampai dengan 9. Demikianlah firman Tuhan. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Langsung ke ayat 14 ya Pak. Rumah 8, ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Baik. Terima kasih Pak Ewan. Bapak Ewan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapakah yang orang Kristen yang dimaksud menurut Alkitab? Dalam romah pasal 8 tadi, kita bisa melihat jelas Bapak Ibu. Ya. Orang Kristen adalah orang yang hidupnya dikuasai, dipimpin, dan dikendalikan oleh roh kudus. Bukan roh kudus. Bukan. Roh kudus kok. Jauh beda banget. Antara roh kudus dengan roh kudus. Kalau roh kudus itu yang dari Jawa Tengah. Tapi yang dimaksud dengan disini, roh kudus adalah roh Allah Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Orang Kristen menurut Alkitab, setiap waktu, setiap saat, dia harus mau terus dipimpin dan diarahkan oleh roh Allah itu. Artinya, harus menjauhi segala bentuk-bentuk keinginan dosa yang selalu ingin menyegar-nyegar kedagingan kita, pikiran kita, mata kita, mulut kita, telinga kita untuk melakukan hal-hal yang negatif. Itu harus kita jauhi. Secara singkatnya, orang yang sudah bertobat kepada Kristen atau orang Kristen harus makin cici. Berbuat dosa. Apalagi menyimpan di hati. Apalagi melakukan, memikirkan. Hanya makin cici Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada roh Allah yang kudus. Roh Allah yang suci. Itu sudah tinggal diam, berdiam di dalam hati dan pikiran kita. Mungkin dalam tindakan perilaku kita, atau istri. Orang yang sudah bertobat, harus menjauhi segala sesuatu yang mengandung unsur dosa, Bapak Ibu. Itu sudah harus itu. Kalau justru sebaliknya, yang terjadi, yaitu apa? Masih menyukai hal-hal yang berbau-bau dosa. Walaupun memang kata-kata, ya akhirnya mengatakan dosa itu awalnya memang nikmat sih. Tapi ujungnya, pasti neraka itu. Ujungnya kebenasaan kan, Bapak Ibu ya. Tapi bagi orang yang sudah bertobat, orang yang sudah Kristen, harus menjauhi itu, Bapak Ibu. Baik di hatinya, di pikirannya, perasaannya, tindakannya, dan perbuatannya termasuk juga. Di dalam pekerjaannya, di dalam rumah tangan, dalam bisnisnya, dalam usahanya, harus menjauhkan prinsip-prinsip yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka dia katakan di dalam ayat bablah, semua orang yang dipimpin roh Allah, baru anak Allah. Kriteria yang ketiga ini, sangat minim juga kita temukan di dalam kehidupan kekristianan kita dari zaman ini. Sangat sulit. Walaupun ada. Sebagiannya yang ada itu adalah kita yang ada di ruang turun ini. Amin, Bapak Ibu. Sana, Bapak Ibu. Banyak kita melihat. Masih mana kita menjumpai? Orang yang bunuh Kristen. Walaupun agamanya, saya katakan tadi, protester dan katolik. Tapi tindak perilakunya, usahanya dan bisnisnya, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita juga melihat dengan jelas, dengan gamelan. Ada orang, ngakunya anak Tuhan, ngakunya orang Kristen. Tetapi apa? Kerjanya, bisnisnya, tukang tipu orang. Kerjanya, bisnisnya, jual narko. Kerjanya, bisnisnya, nimun minyak goreng. Sampai masyarakat, antri bahkan sampai ada yang tulisan mati, Bapak Ibu. Bagaimana, Bapak Ibu? Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Beliau ini penyumbang terbesar dana di gereja itu. Tapi Bapak Ibu tahu apa bisnisnya? Prostitusi. Dan dia adalah majelis di sebuah gereja. Bisnisnya prostitusi. geleng-geleng kepala saya. Tapi, untung bukan saya gembalanya. Kalau saya gembalanya, pasti saya akan sikat bersih. Lebih baik dia, nggak usah kasih persembahan. Kalau dia tidak bisa bertobat dari bisnisnya itu. Tapi kadang-kadang, harus saya katakan juga. Ada sebagian kecil teman saya, hamba Tuhan, untuk hal yang begitu pun tidak tegas. Kalau saya singgah. Karena saya percaya, hidup saya oleh karena dan oleh karena Tuhan. Dan untuk Tuhan. Dan saya nggak mau takut dengan jemaat. Mau dia kasih persembahan atau tidak, terserah. Karena hidup saya oleh Tuhan. Ini menjadi persoalan sekarang. Orang yang hidupnya dipimpin oleh roh Allah. Mereka sudah pasti hal-hal yang bertentangan dengan apa yang jadi keindak roh kudus pasti dijauhin. Saya lihat kita punya teman baru bergabung hari ini. Saya makasih kehormatan dulu kepada beliau. Namanya Pak Yaakob Purba. Selamat bergabung, Pak Yaakob. Pak Yaakob, bolehkah dibacakan buat kita Sati Yohanes 3.10, Pak? Kalau boleh? Kalau boleh? Boleh? Sumpah, Pak ya. Oke, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu, Pak Yaakob ini teman saya dengan Pak Surbatui di kelas sekolah kita malam Senin. Tapi beliau mau bergabung dengan kita sore hari ini. Wah, puji Tuhan. Makasih, Pak Yaakob. Satu Yohanes. Satu Yohanes 3.10, Pak. Satu Yohanes 3.10. Satu. Yohanes 3.10, Pak Yaakob. Ya, betul. Aduh. Ini, maaf Pak. Ini mata saya kurang jelas ini, Pak. Oke, oke, oke. Baik. Berarti, Pak. Pak Yaakob, sambil dengerin aja, Pak. Biar teman-teman yang baca ya. Nggak apa-apa ya, Pak Yaakob. Iya, iya, Pak. Iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Baik. Baca lagi, Biklis. Satu Yohanes 3.10, Biklis. Satu Yohanes 3.10. Selanjutnya masih di-mute, Biklis. Masih di-mute. Satu Yohanes 3.10. Berhormat Tuhan. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Baik. Pak Pemang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu Yohanes 3.10 jelas, tuntas, degas. Mengatakan, bedanya anak Allah dengan anak setan. Beda anak Allah dengan anak Iblis. Jelas dikatakan dalam Satu Yohanes 3.10. Mana bedanya? Ini adalah tandanya anak Allah. Apa tandanya? Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, tidak berasal dari Allah. Ini tandanya anak Iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, ini pasti bukan anak Allah. Tapi anak setan. Anak Iblis. Jelas dikatakan Bapak Ibu ya. Kolisi hatinya, pikirannya, perasaannya, totalitas hidupnya, penggunaan tangan, kakinya, murunya, matanya, telinganya. Sehari-hari, baik dalam usahanya, pekerjaannya, dan bisnisnya, masih memakai cara-cara yang bengkok. Masih memakai cara-cara yang salah. Masih memakai cara-cara yang tidak Tuhan kendaki. Berarti dia adalah anak setan atau anak Iblis. Yang memakai cara-cara yang melayani Tuhan. Memberitakan firma. Mengingatkan banyak orang. Melakukan banyak bujikan. Mengusnah banyak setan. Tetapi, kalau isi hati, pikiran, dan perasaan, bahkan juga, mana lahonya, karakternya, sifatnya. Tidak semangat seperti Kristus. Dia masih dikategorikan anak setan. Hanya menilai output yang kita hasilkan. Tidak hanya menilai. Dari yang kita kerti, tidak. Tapi bagaimana hidup kita juga? Harus juga berkenan di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Baru itu namanya anak Tuhan. Misalnya saya katakan tadi, kekristian itu tidak hanya sekedar melihat hasil akhir. Yang hati adalah Tuhan. Kuasa Tuhan. Muji kesembuhan itu. Berkata rezeki itu. Tidak boleh kita ukur. Ini dari Tuhan, kalau sudah ada hasil akhirnya, mendatangkan hal yang baik. Belum tentu, Bapak Ibu. Karena yang baik itu belum tentu benar. Tapi kaya tidak lihat Tuhan itu. Harus juga kita lihat dari proses tahapan awal, pertengahan sampai akhir. Jadi hati-hati juga kita. Jangan mulai terpesona. Atau terobsesi. Melihat yang kelihatan. Juga juga dia ya. Itu belum tentu pakai kuasa Tuhan, Bapak Ibu. Tapi anak Tuhan jelas tadi dikatakan. Sangsulah mengikuti cara berpikir Kristus. Dan juga apa? Isi hatinya harus juga tidak lain daripada seperti isi hati Kristus. Artinya hal-hal positif kan, Bapak Ibu? Cara dia bekerja, kalau dia melayani, cara dia melakukan segala sesuatu, harus juga seperti cara Tuhan. Itu baru namanya anak Allah. Itu namanya baru anak Tuhan. Itu baru namanya orang Kristen, Bapak Ibu. Sekiranya kita semua sangat sering mendengar lagu yang sering diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Baik kepada kita, bahkan juga kepada anak kita. Yang berjudul, Aku anak Allah, Engkau anak Allah, Kita semua anak Allah. Gitu. Terus saya nyanyikan lagu itu pulang dari gereja. Sikap karakter dan perbuatannya berubah tidak lagi seperti lagu tadi. Tapi liriknya menjadi berubah. Aku anak setan, Engkau anak setan, Kita semua sama-sama anak setan. Dan Allah itu tidak parsial. Tidak hanya di dalam ruang gereja. Tapi Allah itu juga harus terlihat di luar ruang gereja. Maksudnya apa? Setelah kita keluar dari gereja, kita harus tetap mempertekankan nilai-nilai dan karakter Allah. Menurutnya harus sering. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke hari Minggu. Jadi tidak cukup hanya sekedar hari Minggu menjadi anak Allah, lalu harus bersama dengan hari Sabtu menjadi anak setan. Itu bukan perintalah. Jadi kalau hanya orang Kristen menjadikan hari Minggu itu menjadi hari di mana dia menjadi anak Allah, kelihatan rohani. Tapi di hari sini selasa sampai Sabtu dia mempraktikkan cara hidup, cara berpikir, sikap panggalah, anak setan. Itu namanya bukan orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dari sini jelas bedanya anak Allah. dengan anak setan bedanya. Orang yang bukan Kristen dan juga dengan orang Kristen menurut Alkitab. Taranya supaya kita menjadi orang Kristen saya akan cepat. Yang pertama, kita harus tahu bahwa kita orang berdosa. pentingnya apa? Jangan lagi hanya sekedar ya mengklaim memegang yang penting saya sudah beragama protestan atau beragama katolik. Jangan. Keberagamaan protestan kayak apa? Status agama protestan kita. Status agama katolik kita hanya berlaku di dunia ini Bapak Ibu. Tapi di surga kedua status tadi tidak berlaku. Antinya apa? Status keberagamaan kita itu tidak bisa menghantarkan kita masuk surga. Tidak bisa menghapus dosa kita. Tidak bisa membuat kita berdiri tegak dan tegur di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Tidak bisa. Kecuali. Kalau kita sudah bertobat ke Bapak Ibu. Maka cara yang pertama adalah kita harus sadar bahwa memang kita orang berdosa apapun agama kita protestan atau katolik. Kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Walaupun mungkin kita ya tipis pelayanan di gereja. Menjadi hamba Tuhan. Menjadi pastor. Menjadi pendeta. Menjadi kembalasidah. Bahkan punya gelar sampai estelar teologi sekalipun. Saya harus mengakui bahwa diri adalah orang berdosa. Ini yang saya lakukan dulu waktu tahun 1994 Bapak Ibu. Saya langsung berteguk. Lu tuh di hadapan Tuhan. Dan saya katakan Tuhan ampun saya. Saya suk merasa sudah jadi orang Kristen Tuhan. Saya suk merasa sudah mengalah Lengkau Tuhan. Saya mohon ampun Tuhan. Saya mohon ampun. Saya mohon ampun Tuhan. Saya banyak dosa. Saya banyak kesalahan. Itu yang saya lakukan tahun 1990. Ini penting. Supaya kita bisa mendapatkan anugrah pengampunan dosa itu. Kalau kita selalu merasa wah saya kan keren kok. Saya kan hamba Tuhan. Pengetahuan teologi saya hebat dan nasibah. Jauh gak penting. Gak penting maku dosa lah. Kalau itu selalu dimiliki. Dipertahankan. Maka tidak ada pengampunan dosa. Karena kenapa? Sombongkan namanya Bapak Ibu. Yang kedua harus dipahami dari Yohanes 3.16. Seberapa tebal seberapa banyak seberapa kentalnya dosa dan kebuatan kita di masa yang lalu. Tuhan tetap punya kasih yang unlimited. Untuk mengasihi kita. Untuk menerima kita. Untuk mengampuni kita segala dosa dan perbuatan. Pernah ada orang bertanya ke saya begini. Pak Tony. Mungkin saya masih mungkinkah Tuhan mengasihi saya Pak? Kenapa saya bilang? Ada orang lho Pak. Dengan tangan saya sendiri lho Pak. Saya guruk lehernya Pak. Sampai putus Pak. Mungkin Tuhan bisa menerima saya Pak Tony. Mungkin Tuhan masih bisa mengampuni saya Pak Tony. Saya bilang yes, yes, yes. Tuhan punya kasih karunia yang artinya yang artinya mengampuni Bapak, mengasihi Bapak, bandukan juga, bahkan juga menghapus segala dosa pelanggaran-pelanggaran Bapak walaupun Bapak pernah menggorek leher orang lain. kasih Tuhan. Tidak dibatasi oleh ruang waktu dan Tuhan. Seringkali ada sebagian orang Kristen mengatakan, Aduh Tuhan, Pak Tony saya rasanya terlalu hina, terlalu tidak layak, terlalu banyak dosa, kesalahan saya perbuat Pak. Bukan hanya satu dua, kesalahan yang saya lakukan. Rasanya tidak mungkin Tuhan mengampuni. Salah. kalau Iblis memang akan selalu katakan, Tidak mungkin Tuhan mengampuni karena dosa membaca ikan bintang-bintang di langit. Itu perkataan Iblis itu. Tetapi Tuhan jelas mengatakan dari Nuhanis 3, 16. Kasih Tuhan tetap tersedia untuk setiap orang yang mau mengakui bahwa dia orang berikut. Maka tidak menghirankan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan di sekretus salah satu contohnya adalah Rasul Paulus. kita tahu background Rasul Paulus adalah tanda kutip pemangsa. Pemakan. Artinya apa? Pembunuh. Pengigup-pengigup Kristus pada zamannya dia. Dan dia orang-orang Kristian yang dihabisi dia yang dibunuh dia. Sebagai kompensasi kemarahannya terhadap Yesus pada zaman ibu. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan tetap tersedia baginya. Walaupun sedikit prosesnya agak mengerikan agak mengerikan dengan cara apa? Tuhan putihkan dia tiga hari, tiga malam. Tetapi ending daripada kebutuhan tiga hari, tiga malam itu terjadi pemulihan secara rohani bagi Paulus. Dan akhirnya dia bertoba percaya kepada Yesus dan akhirnya dia dirubah dan dibahari oleh Kristus dan dia menjadi rasul yang luar biasa dipakai dan diberkati oleh Tuhan sepanjang perjanjian baru. Yang mau saya katakan dalam hal ini adalah kalau ada orang yang datang kepada Bapak Ibu mungkin dia merasa orang yang paling hina dina di muka karena terlalu banyak dosa dan air yang dilakukan. Tolong Bapak Ibu saya mau ingatkan layani mereka yakinkan mereka kasih setia Tuhan masih cukup tersedia baginya. ada juga orang yang bertanya ke saya Pak Tony orang yang beragama percestan atau katolik kalau dia pernah murta masih mungkinkah dia mendapatkan kasih karunia pengampunan dosa Yes selagi dia hiru di muka bubi ini asal dia pekak terhadap Kristus atau terhadap roh kulus yang mau terus masuk ke dalam hati masih ingat Bapak Ibu kisah salah satu penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus jahat sekali kan orang itu waktu itu Bapak Ibu hukuman yang paling maksimal hukuman gantung itu sama dengan hukuman mati di negara kita ini detik-detik terakhir salah satu penjahat di sebelah kiri Tuhan Yesus kan dia puni Tuhan dosanya loh dia masuk surga dia artinya apa sampai titik nafas kehidupan ini Tuhan masih bisa kasih kesempatan kepada semua orang betapa banyaknya pun dosa dan kesalahan yang pernah dilakukannya asal dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan mari kita baca dulu kisah para rasul 4 ayat 12 ya boleh menolpi kisah para rasul 4 ayat 12 menolpi ya kisah para rasul 4 ayat 12 silahkan bunopi kalau sudah dapat ibu kisah para rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kisah para rasul 4 ayat 12 sangat jelas sekali bapak ibu dijelaskan dengan lugas dan juga dengan tegas di dalam kisah para rasul 4 ayat 12 itu bapak ibu disana dikatakan dan keselamatan ada ah keren nih di dalam siapapun selain di dalam dia siapa maksudnya yesus kristus tidak ada satu nabi pun di muka bumi ini yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa dan masuk surga yang bisa menyelamatkan pengikutnya dan jemaatnya untuk bisa masuk surga selain daripada yesus ini bukan kata saya ini kata tuhan sendiri musik yesair yeremia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya masuk surga juga tidak bisa menyelamatkan orang-orang yang dia nyari apalagi saya pendeta bisa juga saya menyelamatkan dirinya apalagi orang saya layani pendeta pendeta yang tidak bisa menyelamatkan diri masuk surga tidak bisa juga menyelamatkan dengan usahanya selain daripada karena Yesus ini terus dijelaskan lagi sekalipun Bapak Ibu tidak ada lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada Yesus secara-serehananya semua orang yang hidup di muka bumi ini Bapak Ibu apapun agamanya apapun sukunya, apapun warna kulitnya apapun kewarja negaraannya apapun nama gerejanya dan nominasi gerejanya siapapun nama pedetanya apapun siapapun yang melayani dia yang paling diselamatkan mereka untuk masuk surga hanya Yesus Kristus ini tidak ada koma ini yang membuat kita sangat bersyukur Bapak Ibu karena keselamatan itu amat dan sangat dekat dengan kita soalan lain Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sudah lama ayat ini disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kisah para rasul tapi sampai hari ini masih banyak juga orang Kristen tidak mengimani, tidak mempercayai ayat ini dengan mereka tidak mau menyerahkan totalitas hidupnya yang bertobat kepada Tuhan hanya berasa sudah cukup lah menjadi penganut agama Katunin menjadi penganut agama Pertutan sudah, sudah, sudah sempurna oh no, siapa? keselamatan untuk masuk surga hanya didapatkan lewat Yesus Kristus tidak ada lewat yang lain kalau Nabi Muhammad Hasan mengatakan oh Pak Tuhan, bukankah ada banyak jangan menuju kota Rumah yes bisa lewat darat, bisa lewat laut bisa lewat udara tapi untuk surga Bapak Ibu pakai lewat darat, laut dan juga tidak pakai lewat udara pakainya lewat apa? pakai Yesus Bapak Ibu ditegaskan, dijelaskan ini kepada setiap orang-orang kita yang jadi belum disampaikan ini dijelaskan ini kepada setiap orang-orang kita layani supaya terbuka mata hati mereka ada sebagian masalah orang Kristen menganggap oh, saya sudah cukup lah menjadi sudah, saya sudah cukup dengan status kepada agama saya masih masuk surga oh, enggak saya punya harapan banyak untuk Bapak Ibu menjelaskan ini kepada Allah survei yang saya lakukan wawancara langsung patat muka selama 20 tahun Bapak Ibu saya temukan lebih dari 20 ribu orang sudah saya survei tentang kisah para Rasul 4 ayat 12 pertanyaan yang saya ajukan kepada mereka apakah saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan kekal di surga dari puluhan ribu orang yang saya wawancarai langsung itu Bapak Ibu dan mereka itu adalah para mahasiswa yang ada di kurang lebih 10 perguruan tinggi negeri dan swasta jawaban mereka apa? mereka tidak yakin mereka tidak paham mereka tidak percaya Yesus itu jalan satu-satu di mahasiswa surga bahkan sebagian besar mereka mengatakan saya Pak Tuhan ini hanya percaya masuk surga karena saya agama saya protestan karena agama saya wah cilakah Bapak Ibu cilakah maka saya katakan kepada mereka aduh andai kan Tuhan Yesus datang menghampirimu hari ini saudara-saudara tidak masuk surga tapi maksudnya di akhir dari pada materi ini akan saya berikan sebuah video singkat untuk kita tonton apakah kita orang Kristen atau tidak nanti kita identifikasi diri kita masing-masing filmnya agak ngeri sedikit jadi sekali lagi yang ketiga ini Bapak Ibu keselamatan itu hanya dalam Yesus mereka jangan sampai kita biarkan anak kita cucu kita keturunan kita Bapak Ibu punya konsep dan punya pemahaman kalau tidak percaya Yesus tapi percaya kepada yang lain pasti masuk surga itu omong kosong itu dengan saya murta tidak menjadi orang Kristen tidak menjadi orang percaya saya pasti masuk surga tolong dijelaskan Bapak Ibu kepada anak-anak kita itu tidak ada dalam kita selamatan hanya adalah Yesus dicatat kepada semua orang yang ada di bawah korongan jadi andai kan pun ada nanti misalkan nih pemukiman baru di planet Mars gitu ya kan lagi diteliti Bapak Ibu ya sama juga orang-orang itu juga hanya bisa diselamatkan kalau mereka bertobat kepada Yesus akhirnya dikatakan tadi boleh silahkan membuat sebanyak mungkin agama silahkan membuat sebanyak mungkin aliran atau denominasi gereja tapi katakan ini cuma satu kalau masuk surga kalau mau dihapus itu saja bertobat kepada Yesus itu jelas yang keempat caranya supaya kita menjadi orang Kristen mulai kita punya sikap hati untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan tapi jangan hanya sekedar dengar tapi resabi imani lakukan dan praktekkan dalam totalitas hidup itu dicatat dalam Yohanes pasal 5 ayat 24 kalau orang yang mendengar Bapak Ibu belum tentu dia orang Kristen kan kenapa dalam hubungannya contoh-contoh di Alkitab juga ada banyak orang Israel yang senang mendengar firman tapi sukar dan sulit mereka bertobat tapi harus meresapinya meyakilinya di dalam roh jiwa dan tubuhnya dan juga dalam praktek hidupnya Wahid 3 ayat 20 boleh Pak Edward dibacakan lagi buat kita Pak Wahid 3 ayat 20 Oke, pre-class boleh diganti dulu pre-class Wahid 3 ayat 20 Wahid 3 ayat 20 Wahid 3 ayat 20 Berman Tuhan lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk jika ada orang yang mendengar suara aku dan membukakan pintu aku akan masuk mendapatkannya dan aku dan aku akan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku ya terima kasih Wahid 3 ayat 20 sangat jelas dari dikatakan di sana Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lihat aku berdiri di muka pintu maksudnya di muka pintu mana nih bukan di muka pintu rumah saya bukan bukan di depan pintu rumahnya Pak Yafo bukan bukan di depan pintu rumahnya Priliat atau Pak Edward atau yang lain bukan Bapak Ibu tapi di depan pintu hati maksudnya di depan ruang hati kita Yesus mengetuk-ngetuk Yesus berseru-seru tujuannya apa? apakah kita pekat mendengarkan suara itu? dan kalau kita pekat apakah kita mau membuka hati kita meminta dia secara pribadi di dalam jiwa hati pikiran dan perasaan kita maka Yesus akan masuk di dalam hati kita artinya untuk menjadi orang Kristen bukan menjadi pemeluk agama protestan Katolik bukan saya tidak bicara itu karena itu sudah lewat lah itu tapi menjadi orang Kristen kita harus undangi secara pribadi masuk di dalam hati kita artinya Yesus itu jangan hanya sekedar di dalam tataran logika berpikir kita jangan Yesus itu jangan hanya sekedar menjadi dongeng-dongeng yang kita anggap selama ini cerita-cerita fikir bukan Bapak Ibu bukan tapi Yesus itu adalah real dia adalah Tuhan dan jurur selama dan dia ingin masuk ke dalam hati semua orang untuk memimpin dan memuasai ini hanya bisa dilakukan secara personal oleh pribadi lepas pribadi maka untuk ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus kalau kita mau menjadi orang Kristen sesuai standar Alkitab kita harus undangi secara pribadi dalam hati saya punya pesan dan harapan yang cukup banyak buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau kita melayani orang jangan langsung kita ter-persona karena melihat misalkan suaranya bagus waktu menyanyikan lagu vocal group soluis atau kur lalu langsung kita menyimpulkan wah pasti dia sudah bertobat belum tentu Bapak Ibu tapi tentanglah orang itu untuk sumber-sumber bertobat dengan secara pribadi bimbing dia dengan berdoa misalkan di dalam setiap pelayanan saya Bapak Ibu walaupun misalkan saya sudah berkali-kali khutbah di gereja itu di pelayanan di persekutuan itu saya tidak pernah lupa saya selalu memberikan kesempatan kepada setiap orang itu untuk apa saya canggung mereka untuk buka hati terima kasih secara pribadi tujuannya apa karena bisa saja duduk mungkin sudah pernah dia ditantang terima Yesus tapi belum paham belum mengerti belum mengimani maka kita kasih dia ruang dan kesempatan maka disitulah sebenarnya perlu selalu ada tantangan untuk terima Yesus itu bagi mereka yang belum sungguh bertobat terima Yesus Bapak Ibu jangan langsung ketakutan kalau misalkan yang kita layani itu mereka adalah para-para pendeta Bapak Ibu ya lalu karena saking begitu sungkarnya kita tidak mau lagi melantang mereka terima Yesus jangan Bapak Ibu ingat di Kodemus pemimpin agama loh Bapak Ibu ketua sinoda itu ditantang Yesus untuk bertobat saya sedang menurunkan kita untuk tidak baper hanya melihat kesing penampakan orang karena pada jubah dari ujung rambut sampai ujung kaki kesannya kesingnya menunjukkan wah pastinya orang sudah bertobat belum tentu Bapak Ibu cara yang kenal waktu kita berdoa terima secara pribadi harus dengan iman yang sungguh-sungguh di hati di pikiran dan perasaan itu itu dicatat dalam Misiwa Satilhanes 5 ayat 14 harus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan jadi kita katakan ya disamping kita mengaku di dalam hati tapi juga ya kita juga harus memperkatakan itu lewat mulut kita misalnya dalam konteks ini saya katakan tadi kita harus tantang orang itu terima secara pribadi dengan apa kita bimbing dia kita pandu dia dengan apa berdoa mengikuti doa yang kita sebutkan itu cara praktisnya bagaimana ini adalah salah satu contoh contoh Bapak Ibu ya bukan satu-satunya nih salah satu contoh saja doa yang bisa kita pakai untuk diri kita sendiri kalau kita belum sungguh-sungguh terima Yesus atau doa yang bisa kita pakai untuk membimbing orang lain yang kita layan ini supaya mereka mau sungguh-sungguh terima Yesus boleh Bapak Ibu pakai contoh Tuhan Yesus saya mengaku orang berdosa dan saya percaya Kristus mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya mulai saat ini saya membuka hatiku untuk menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi kuasailah tata hatiku dan bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh mengasihi doa amin ini salah satu saran doa untuk menuntun kita terima Yesus secara pribadi ataupun juga menuntun orang lain untuk berima Yesus secara pribadi ya ini penting Bapak Ibu kita pakai untuk menolong orang-orang yang kita layak saya masuk pada kesimpulan akhir lalu apa arti kata Kristen seorang kata Kristen berasal dari bahasa Yunani yaitu Kristianos bukan agama protestan bukan agama katolik jauh dari situ arti kata Kristen Tianosko arti kata Kristen yang dalam perspektif manusia Indonesia arti kata Kristianos atau Kristen itu adalah orang yang telah bertobat sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam patina itulah arti kata Kristen terjadi perspektif atau pemahaman atau paradigma yang salah tentang kata Kristen yang mau tapi ini seringkali dialamatkan kata Kristen itu pasti agama protestan enggak salah itu tidak dihubungannya dengan agama protestan tidak dihubungannya dengan agama katolik enggak ada Bapak Ibu Kristen itu adalah Kristianos artinya orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat terbaik dalam hatinya saya menjumpai perspektif yang keliru selama ini tentang arti kata Kristen ini Bapak Ibu yang protestan terlalu berbanggaria karena menganggap Kristen itu pasti aku protestan ada hubungannya yang katolik juga sama menganggap kata Kristen itu pasti kalian langsung orang katolik enggak ada hubungannya dan itu orang sudah bertobat dan sungguh-sungguh terima jis jadi tugas kita Bapak Ibu bagaimana setiap orang yang beragama protestan atau yang beragama katolik harus mereka menjadi orang Kristen dengan cara apa ayo kita ingin mereka sampai bertobat terima jis untuk itu Bapak Ibu saya enggak pernah sungkan-sungkan apakah yang saya layani ketua sinuli mau dosen teologi saya tetap selama saya kasih peruang kesempatan untuk apa bertobat terima jis karena kenapa saya juga nalami itu karena kerunduan saya supaya mereka tidak hanya puas dengan agama mereka tapi mereka harus sampai pada titik akhir menjadi orang Kristen orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus karena itulah yang menggaransi memproteksi hidup mereka di dunia ini dan juga di surga saya kata Kristus pertama kali muncul semuanya di dalam Alkitab itu dalam kisah para Rasul 11 dimana para kisah para Rasul 11 ayat 26 juga ayat 24 disana dikisahkan orang-orang disempat itu ya mereka mempunyai keputusan untuk bertobat dan berjaga pada Yesus lalu setelah itu mereka bertekun mengikuti pemuridan akhirnya jumlah mereka makin ditambahkan oleh Tuhan karena terjadi perubahan totalitas hidup yang begitu signifikan dalam kehidupan orang-orang itu maka sejak dari situlah dinamai kerompok itu atau orang-orang itu Kristen jadi bukan karena agama mereka Yahudi itu menjadi pertanda bahwa mereka Kristen juga tapi karena pertobatan mereka ini pertanyaan lanjutannya bagaimana kita dengar orang-orang yang bergama protestan katolik hari-hari masih gak penting kita untuk mendorong mereka mengajak mereka menjadi orang Kristen oh masih Bapak Ibu itu PR yang tidak akan pernah ada habis-habisnya sampai Tuhan di setelah artinya apa misi penginjilan itu misi pemberitaan kabar baik itu harus terus-menerus dilakukan harus terus-menerus dikembangkan harus terus-menerus dikerjakan dimanapun siapapun yang Tuhan kirimkan untuk kita lain kata Kristen yang ketiga artinya adalah orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat atlah berbantung dari semua dosa-dosanya kemudian berpaling kepada Allah dengan cara apa menerima Yesus sebagai Tuhan yang selamat dalam hatinya atau dalam istilah lain lahir baru dan sebagai orang Kristen artinya orang yang sudah didiang ke Kristus dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2517 dia harus menjadi ciptaan baru dan memiliki karakter sifat-sifat yang baru cara berpikir yang baru cara berkomunikasi yang lebih baik cara bekerja menjadi lebih benar cara melayani menjadi lebih benar cara melakukan segala satunya harus menjadi serupa dengan Kristus inilah yang dimaksud dengan kata Kristen jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Kristus Kristen bukan agama Kristen bukan agama Katolik Yesus tidak pernah membawa satu agama pun di dunia ini termasuk agama Kristen atau agama Katolik tapi Yesus membawa jalan pengampunan dosa dan hidup kekal untuk semua orang itulah arti kata Kristianos jadi pertanyaannya orang yang beragama protestan orang yang beragama Katolik hak kami jadi orang Kristen yes kalau mau mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal di surga orang yang orang hanya sekedar beragama protestan dan Katolik masih berpotensi dia murtad tapi orang yang sudah jadi Kristen bertobat saya punya keyakinan tidak akan mungkin dia murtad karena ada roh alam yang telah terus dianggal dia dalam dirinya mengingatkannya menopangnya dan menolong jadi dalam hal ini Bapak Ibu PR kita cukup banyak selagi kita hidup di dunia ini mari kita menjadi orang Kristen dan juga mari kita menjadikan orang lain juga menjadi orang Kristen apapun agamanya mari kita lihat video klip berikut ini Bapak Ibu untuk menunjukkan apakah kita sudah termasuk orang Kristen di calang kuku diiri oleh Yesus Tuhanku apakah yang kurang lagi jika dia panduku diberi dama surgawi asal imanku teguh suka duka dipakainya untuk kebaikanku suka duka dipakainya baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus video klip tadi memberikan sebuah pertanda sekaligus evaluasi apakah kita sudah dari orang Kristen video tadi sangat jelas kita lihat orang Kristen itu terangkat ke sorga yang bukan Kristen tertinggal di bumi Bapak Ibu tadi lihat kan waktu mereka ada di gereja dan penyembahan pujian dengan firma tidak serta merta juga semua jemaat itu terangkat tapi hanya sebagian kecil yang terangkat bersyukur memang Pak Pendetanya terangkat Bapak Ibu terangkat 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 terlalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus lampan untuk mengidentifikasi kita itu Kristen atau tidak tapi saya berdoa semua kita yang ada di ruang Jum ini sudah harus jadi orang Kristen ya Bapak Ibu sehingga kapan puntuan Yesus datang gak usah pusing untuk menanti mau di gedung mana atau di gedung mana gak usah biarlah kita waktu kita melakukan akibat kita masing-masing Yesus datang dengan caranya sendiri karena seperti itu yang terjadi dalam video tadi maka kita harus yakin diri kita sudah jadi orang Kristen baik Bapak Ibu